Intro Moshi Moshi, selamat datang di GoPod Selamat sama Jaksa yuk Oke Mai, kayaknya sebelum kita mulai podcast kita hari ini Kayaknya kita perkenalan diri dulu kali ya Boleh, dari gue kali ya Hai semuanya, perkenalkan nama gue Mayang Dan kalian bisa panggil gue May Tapi jangan panggil gue sayang Oke, take a note ya guys Halo semuanya, perkenalkan nama gue Naya Biasa dipanggil Nay Nah, jadi hari ini tuh kita akan menemani kalian semua Di podcast pertama dari GoPod itu sendiri Oke Nah, Mai, tapi kayaknya sebelum kita mulai ke topik utama Pembahasan podcast kita hari ini Kayaknya kita jelasin dulu kalian GoPod itu sebenarnya apa sih Oke, jadi GoPod merupakan podcast yang dibawakan oleh 6 mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia Dimana nantinya akan ada 3 dari 3 episode Nah, tiap episode itu bakal ngajak teman-teman semua Untuk kenalan lebih dalam lagi nih Tentang pekerjaan jaksa di berbagai belahan dunia Oke, jadi tema dari podcast GoPod kita itu adalah jaksa all around the world Bener gak? Bagus Keren banget kan? Bener Nah, nantinya juga di setiap pembahasan podcast kita ini Kita akan merekomendasikan film-film mengenai jaksa Ataupun ya seputar hukum gitu lah Yang pastinya wajib harus kalian tonton Tadi kan udah di sedikit nih penjelasan mengenai GoPod Nah, kalau hari ini tuh sebenarnya GoPod episode pertama tuh mau ngebahas apa sih Nay? Oke, jadi hari ini tuh di episode pertama dari GoPod Kita akan membahas mengenai pekerjaan jaksa di Indonesia Dan juga perbandingan pekerjaan jaksa di berbagai belahan dunia May, tapi sebelum kita masuk ke topik utama kita hari ini Gue mau nanya dulu nih ke lo sebagai mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Indonesia Oke Menurut lo jaksa sendiri tuh apa sih May? Oke, ini agak berat ya Tapi menurut gue jaksa adalah seseorang yang melakukan penuntutan di muka pengadilan Tapi tuh setau gue ada sih jenis-jenis jaksa lainnya selain jaksa penuntut umum Bener gak sih? Oke, oke, oke Mungkin gue bantu untuk meluruskan dulu pengertian jaksa kali ya May Boleh Kalau menurut Black Slog Dictionary Jaksa itu adalah Jadi sebenarnya pengertian jaksa yang tadi lo udah sebutin Kalau jaksa adalah penuntut umum tuh ada benernya juga May Gitu Nah Nay, di pencarian gue di Google nih Ternyata Indonesia sendiri tuh mengartikan jaksa sebagai penjabat fungsional Yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai penuntut umum Dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap Serta wewenang lainnya yang diatur di Undang-Undang Nah pengertian ini tuh mengacu pada Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2004 Oke, jadi kejaksaan sendiri tuh udah ada pengaturan dan Undang-Undangnya sendiri ya di Indonesia Oke May, sebenarnya bisa kita simpulin ya teman-teman semua Dari pengertian jaksa yang tadi telah gue sebutkan Dan juga May yang telah sebutkan juga Bahwa sebenarnya jaksa itu merupakan penuntut umum pada intinya Bener gak sih? Eh tadi lo juga udah nanya Kayaknya jaksa itu tuh gak cuma penuntut umum aja deh Di kelas hukum acara pidana Itu tuh gue sempat mendengar Ada yang sebutan namanya jaksa penyelidik Jaksa peneliti Dan juga jaksa atase kejaksaan Oh atase kejaksaan Lo tau gak sih bisa dijelasin gak? Itu tuh pengertiannya tuh apa sih? Oke, sesuai penjelasan yang tadi udah gue sebutin Sebenernya tuh jaksa punya tugas dan bewenang lainnya yang diatur dalam undang-undang Seperti yang udah gue sebutin tuh Kayak jaksa peneliti Itu tuh mereka yang memiliki tugas untuk melakukan penelitian Terhadap berkas perkara dari hasil penyidikan Ada juga tadi jaksa penyidik Nay Jaksa yang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu Nah setau gue tuh tindak pidana tertentunya itu adalah tindak pidana HAM Dan juga tindak pidana tipikor Tindak pidana korupsi Sama satu lagi atase kejaksaan Ini nih jenis jaksa yang sebenernya orang awam tuh jarang tau sih Nay Jadi atase kejaksaan merupakan orang yang ditempatkan pada perwakilan Indonesia di luar negeri Dengan diplomatik untuk melaksanakan tugas Wewenang serta fungsi dari kejaksaan di negara tersebut Kayak gitu Nah tapi sebenernya masih ada dua jenis jaksa lainnya Ada jaksa eksekutor sama jaksa pengacara negara Pasti lo familiar kan sama itu? Familiar banget dan kebetulan gue juga udah riset mengenai jaksa pengacara dan juga jaksa eksekutor sendiri Jadi gue bisa membantu menjelaskan nih ke teman-teman semua Pertama diri jaksa eksekutor sendiri itu merupakan jaksa Dimana dia itu pelaksana putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap May Kalau jaksa pengacara negara sendiri itu adalah jaksa yang bertindak untuk dan atas nama negara atau pemerintah dalam perkara perdata Atau juga tata usaha negara Gitu May Nah kita kan udah ngebahas nih Nay mengenai pengertian jaksa Jenis-jenis jaksa di Indonesia juga udah kita bahas nih Tapi itu tadi ada satu jenis jaksa yang belum kita bahas yaitu jaksa penuntut umum Nah sebenernya lo tau gak sih Nay tugas dan wawonang jaksa penuntut umum di Indonesia tuh ngapain? Dan ada gak sih peraturan khususnya mengenai mereka? Oke pastinya ada dong May pengaturan mengenai wawonang dan tugas jaksa penuntut umum sendiri itu Itu tuh diatur dalam pasal 14 kitab undang-undang hukum acara pidana atau biasa disebut sama KUHAP Mungkin bisa dilihat disini ya temen-temen semua pasal 14 KUHAPnya Pokoknya wawonang tugas jaksa penuntut umum itu salah satunya adalah menerima dan memeriksa berkas perkara Membuat surat dakwaan Terus melimpahkan perkara ke pengadilan Dan juga pastinya dia melaksanakan penuntutan May Oke gitu Dari penjelasan lo barusan nih Gue jadi mikir deh Kalau sebenernya penuntut umum di Indonesia itu gak bisa melakukan penyidikan secara langsung ya Betul betul Nah ini tuh sama persis naik sama tugas dan bewenang penuntut umum di Korea Selatan Berdasarkan drama Korea yang udah pernah gue nonton nih Kayak misalnya Stranger atau While You Are Sleeping Sama sekarang lagi drama lagi ongoing nih lagi seru banget Itu namanya Low School Gue tau Tau kan Nah mereka tuh memperlihatkan kalau sebenernya penuntut umum di Korea Selatan itu juga tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap satu perkara Kayak gitu Iya bener-bener banget sih May Bahwa jaksa penuntut umum di Korea dan juga di Indonesia itu tuh sama tugasnya dan bewenangnya ya Tapi mungkin kita akan jalan-jalan sedikit nih May ke negara Jepang Oke itu tangganya Korea tuh ya Betul Jadi kalau jaksa di negara Jepang dia itu bisa malah Dia bisa melakukan penyidikan Jadi dia bisa melakukan penahanan Penggeledahan dan juga penangkapan Nah ini tuh berdasarkan film yang udah gue tonton Itu tuh film Jepang jujulnya Killing for the Prosecution Itu tuh bagus banget juga ya temen-temen Jadi bisa ditonton juga Dia menceritakan tentang jaksa gitu Jaksa di Jepang Itu bagus banget semuanya gitu Oke berarti sebenernya wewenang jaksa di Indonesia Eh khususnya penuntut umum ya Sama penuntut umum di Jepang tuh beda banget ya Beda Kalau di Jepang dia langsung bisa melaksanakan penuntut Eh sorry penyidikan gitu ya dari awal Penyidikan betul 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 Setelah dari tadi kita ngomongin pengertian jaksa Wewenang dan tugas kejaksaan juga Kayaknya udah mulai banyak temen-temen nih yang penasaran Kira-kira untuk jadi jaksa di Indonesia itu kayak gimana sih May Bisa gak May coba menjelaskan gimana cara dan juga cara-cara untuk menjadi jaksa di Indonesia Ini pertanyaan yang sangat menarik Nay Karena fun fact sebelum gue masuk FAUI Itu tuh gue pengen banget jadi jaksa Karena gue nonton si drama-drama Korea itu loh Bener-bener Keren kan jadi gue pengen banget jadi jaksa Dan akhirnya gue tau nih Sebenernya tuh apa aja sih syarat-syarat untuk menjadi jaksa di Indonesia Yang pertama tuh misalnya lo harus warga negara Indonesia dong ya kan Pasti itu udah pasir banget ya Terus lo itu harus minimal berijasa sarjana hukum Sarjana hukum berarti kita bisa lah ya Kita lulus nih dari FAUI Amin semoga kita lulus Terus dia tuh ada ini Nay umur Jadi minimal umur lo harus 25 tahun atau maksimal 35 tahun Jadi kisaran 25 sampai 35 tahun lo baru bisa jadi jaksa Sama yang terakhir setau gue Jaksa itu harus pegawai negeri sipil Tapi untuk lebih lanjut temen-temen bisa dilihat nih di undang-undang kejaksaan pasal 9 Itu mengatur nih apa aja sih syarat-syarat untuk menjadi jaksa Nah selain itu Nay Kalau mau jadi jaksa tuh ada kayak tes sama pelatihan pembentukan jaksa gitu Jadi kayak ada pembelajarannya gitu selama 6 bulan sebelum akhirnya lo ditetapkan jadi jaksa apa enggak Kayak gitu Nah kalau di negara-negara lain ada gak sih Nay syarat-syarat khusus gitu buat jadi jaksa Oke kita akan jalan-jalan lagi ke Jepang ya May Nah kalau di Jepang sendiri itu dia juga hampir sama kayak di Indonesia Untuk menjadi seorang jaksa dia harus melewati satu proses pendidikan biasanya selama 1 tahun May Kayak gitu Tapi bedanya dan yang menariknya adalah untuk masuk ke proses pendidikan ini Mereka tuh akan satu atap lah bisa dibilang sama hakim dan juga advokat Jadi satu kesatuan gitu ya Betul jadi satu kesatuan gitu Nanti di akhir setelah mereka melalui satu tahun pendidikan itu tuh mereka akan melakukan ujian Nah nanti dari hasil ujian tersebut baru bisa ditentukan siapa yang akan menjadi hakim Siapa yang akan menjadi jaksa dan juga advokat Terus sekarang kita akan jalan-jalan ke Thailand kali ya Masih negara ASEAN Salah di cup Salah di cup Nah kalau untuk di negara Thailand sendiri Itu tuh untuk menjadi jaksa Setidak-tidaknya harus mempunyai pengalaman telah membuka praktek advokat Oh jadilah harus udah jadi advokat dulu baru bisa jadi jaksa Betul Kayak gitu kalau di Thailand May Oke oke Menarik ya Menarik banget nih dari 3 negara Berarti udah ada Indonesia, Jepang sama Thailand Betul Kita bisa lihat kalau ternyata syarat-syarat untuk menjadi jaksa tuh beda-beda ya Betul Padahal fun factnya adalah Tiga negara tersebut ini memiliki sistem hukum yang sama yaitu civil law Tapi mungkin emang setiap negara kan mempunyai kebijakan masing-masing untuk gimana cara jadi jaksa Betul Nah pembahasan tadi mengenai gimana sih cara jadi jaksa di berbagai negara Itu adalah pembahasan terakhir di GoPod episode pertama ini Sayang banget ya May Sedih banget sih bakal berpisah sama temen-temen semua Tapi mungkin sebelum kita menutup GoPod episode pertama Kita sum up dulu kali ya May pembahasan kita pada hari ini Boleh Nah yang pertama temen-temen harus tahu nih kalau jaksa itu sebenernya tugasnya gak cuma sebagai penuntut umum aja Tapi ada jaksa peneliti, ada jaksa eksekutor, jaksa penyidik, jaksa pengacara negara dan atase kejaksaan Nah terus yang kedua temen-temen juga harus tahu bahwa wewenang dan tugas kejaksaan Indonesia itu dia tidak bisa melakukan penyidikan Oke untuk penuntut umumnya ya Untuk penuntut umum ya Jaksa penuntut umumnya Berbeda sama halnya di Jepang Kalau di Jepang jaksa penuntut umumnya itu dia bisa melakukan penyidikan Kayak melakukan penahanan, penangkapan ataupun penggeledahan May Oke selanjutnya mengenai cara untuk menjadi jaksa di Indonesia Jepang dan Thailand itu memiliki ketentuan dan syarat yang berbeda-beda teman-teman semua Betul Nah akhirnya kita udah sampai nih Nay di penghujung episode GoPod pertama ini Terima kasih kepada teman-teman semua yang udah nontonin kita ngobrol cuap-cuap mengenai jaksa pada hari ini Buat para teman-teman semua yang penasaran mengenai proses beracara jaksa bisa nonton di episode GoPod yang kedua ya Akhir kata gue May Gue Nay Pamit undur diri dan sampai bertemu di episode GoPod selanjutnya Bye